Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarang Wipra Setia Dan kali ini aku kembali ke Jawa Tengah Yeay, wuhuu Dan di video kali ini aku sedang berada di Palur Palur, Palur itu Sukoharjo ternyata ya Mau kalau dulur-dulur cek di Google Ternyata Palur itu adalah Sukoharjo Jadi ternyata habis jembatan Juruk itu Itu masuk Karanganyar Terus masuk Sukoharjo dikit Habis itu masuk Karanganyar lagi Jadi unik sekali ya lor Aku juga baru tau kemarin Kan ada temen di daerah Palur Rumahnya di daerah Palur itu Kemarin di beberapa videoku sebelumnya Dulu kan ada yang pas malam minggu itu berkendara dari Solo sampai Palur itu Aku bilangnya Palur, Karanganyar Terus dikasih tau, woy, Palur itu Sukoharjo Oh ternyata gini Dan ini habis melalui flyover Palur Wah ke motornya lampunya Tamu belakannya mati Awas ditilang Sekaligus membahayakan Nah ini daerah Palur Basah, agak basah Habis hujan ini Untung ini aku berangkatnya habis Nisak dulu tadi Habis nisak baru berangkat Jadi enggak kehujanan Jadi hujannya udah terang Dan Alhamdulillah Bisa melalui jalan ini Tanpa perlu kehujanan Sehingga bisa ke video Dan pada video kali ini Aku akan memvideokan Jalan, kondisi jalan Dari Palur Sampai Karanganyar Nanti Di kota Karanganyar akan lurus terus Melewati jalan utama Dan ini harus hati-hati lur Ini ada Apa lagi? Luas Luas Palur Ya betul bukan? Oke ini jalan menuju Karanganyar Cukup rame lur Ternyata Mungkin pada pulang kerja Atau pulang dari Kota Solo Jadi rame Pulang dari Kota Solo Menuju Karanganyar Ini harinya adalah Hari Selasa Tanggalnya Piro Hilali Aduh Motor di depan itu Nyiprat Titik-titik airnya Oke tak li mati sih Oke Saatnya terus melaju Ini ada Indogrosir Dulu pas openingnya itu Anu ya Undang Mbak Nela Karisma Konser Dan nget Oke Lurus terus Cukup rame jalannya ternyata Eh ini kondisi Jalan Kalau mau ke Karanganyar malem-malem Dari Solo Mau ke Tangmangu Malem-malem dari Solo Itu lewatnya sini Oh ternyata jalannya kering Lur Alhamdulillah Jadi gak perlu khawatir Dengan cipratan-cipratan air Dari pengendara lain Kok ini gak anggung helm Harus hati-hati Ini lampu tengah Dan lampu jalannya Juga mati semua ini Waduh Kenapa ini mati Apakah gak PLN Woh Ya menyebalkan tuh Kalau motor keluar dari gang Gak liat-liat Kanan-kiri dulu Langsung Mawr Oke ini aku akan Agak kenceng aja lur Ini pake setelan 25 fps Supaya Penak Terang Kalau 60 fps itu terlalu gelap Karena kan Apa namanya Dalam menangkap cahaya Gak begitu bagus Cahaya kurang Kalau pake 25 fps ini Terang Cahaya Cahaya yang masuk itu banyak Tapi sayangnya Kurang smooth Kurang smooth Kayak 60 fps Gitu ya Jadi ini sekedar Wawasan juga Untuk bilur-bilur Yang Videographer Pasti juga Tau Kalau aku lebih Kalau video untuk perjalanan Kayak gini Aku lebih Ke 60 fps Tapi kalau pasti ya Kalau pas terang gitu Enak banget Kalau pas Malem kayak gini ya Karena gelap Ya harus pake 25 fps Ini aku agak Kenceng aja lur Ini daerah Jaten ya Kalau gak salah ya Tolong dikoreksi Kalau salah Kayak Ini ada mitra Suwalayan Oh ada Suwalayan Diinjaten Karena ngenyar ini Mitra makmur Suwalayan Kok baru Lihat sekarang Gak jokowi Oke Lurus Terus Lurus Terus 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 Melaju Ini lampu Jalanya udah nyala Yang ada di pinggir jalan Tapi karena ada pabrik Di sini Ini aku pake settingan Kayak gini tuh Ini mendingan ya Di kota Jalannya masih terang Kalau dulu Pas di beberapa Video gue sebelumnya Yang ke Ijen Terus yang lewat Pikat nul Mau ke Simbar Semeru Di Jawa Timur Itu gelap Buanget jalan ya Bahkan aku ngeditnya tuh Harus pake brightness up Jadi aku terangin Walaupun Bintik-bintik ya Karena malem Gak ada lampu Sama sekali Itu aku pake kamera ini DJI Pocket Namanya Oke Terus melaju Ini hampir Masuk di Pusat kota Karanganyar Ini aku sama Bujo cooler Yang nyebelin juga tuh Kalau ada yang Kendaraan pelan Tapi Kurang Menepi Jadi masih Di tengah jalan gitu Itu kan Kalau aku mau balap Kan harus Lihat belakang juga Lihat sisi kanan Harus hati-hati Oh ini Oke Sementara Kalau aku Berkendara Di sisi kanan Itu Biasanya Ada kendaraan Yang lebih Kencang Yang mau balap Gitu Jadi serba Sulit Jadi mohon Dulur-dulur Yang berjalan Pelan-pelan Itu Untuk Mepet-mepet Kiri Tapi yang Menyebalkan juga Kalau jalannya tuh Biasanya tuh Kalau jalan yang kurang Bagus tuh kan Pinggir-pinggirnya itu Yang bolong-bolong Malahan Jadi mau pelan-pelan Di jalur lambat Jalannya bolong-bolong Ya terpaksa Di agak Nengah Itu Merepotkan Untuk pemda Juga Dalannya Mau kau dilus Ya lusin Tapi ini Overall Jalan Dari Palur Sampai Karangan Itu bagus Gak ada Lubang-lubang Ranjau Ya karena Jalan ini tuh Cukup jarang Dilalui Terk-terk gede Container Gitu Biasanya Di palur kan Mereka Belok Kiri Belok arah utara Via Seragen Yang mau ke Jawa Timur Bus-bus gede Gitu Nah itu Mungkin yang Bikin jalan ini tuh Lebih awet Lebih mulus Wah ini Sampai sini Agak basah lagi Jalannya Ini hujan Karena apa ya Bukan Karena apa Mungu Mulonibus nih Hujan Norografis Mungkin Hujan Yang Disebabkan oleh Penguapan Kan siang Sore Wanas Jadi kan Wap airnya Menguap ke langit Kemudian Turun saat Sudara Mulai Dingin Kayak sore Atau malam gitu Oke Udah kering lagi disini Alhamdulillah Semoga tetap terang Sampai lurus terus Di Kota Karanganyar Wuhuu Mantap sekali Kaki palsu Di sebelah kiri itu Nah ini Hampir masuk Kota Karanganyar Itu Bangcu itu Ini di Desa Papahan Tepatnya Bilok kiri itu Ke arah Pusat Desa Papahan Nah ini lurus Adalah Masuk Karanganyar Kanan itu Kalau mau ke jemah polo Wana kiri Nah ini lurus terus Oke Cos Tak mandakin ini Oke Sudah Ijauh Dan ini Aku memasuki Kota Karanganyar Kulan Di kota Karanganyar Nah ini Kondisi jalan utama Di kota Atau pusat kabupaten Karanganyar Yang udah luas ini Satu, dua, tiga, empat Ada Lima, enam Yang dua Jalur itu Untuk jalur lambat Mantep sekali ini Jalannya luas Oke Karanganyar Mantep Karanganyar Tenteram Semoga masyarakatnya Tetap Tenteram Selalu Itu sebelah kanan Ada masjid megah Banget itu Aku belum Memvideo kan itu Kedurun juga Pengen Aduh Tapi Dalannya Walaupun luas Cukup Apa ya Banyak yang Melajui pelan Bikin Hati-hati Yang mau luat sini Oke Tak balap Ngapaini pelan-pelan Helmnya kok dilepas Depan itu Saya tak balap Oke Ini dia Kondisi pusat kota Karanganyar Wah depan ada yang mau nyebrang Nah itu di Kanan Itu terlihat Masjid yang megah sekali itu Masjid baru Di Karanganyar Ya pengen sekali-kali itu Nge-vlog Pas siang-siang mungkin Sekalian ngedurun Di Alun-alun Karanganyar Sekalian Ngedurun masjidnya itu Pasti keren sekali Wuh Cos Balap saya ini Oke Aduh Ini ada segelangan Singkrodok Jerum Waduh Padahal di tengah kota Ini di sebelah kanan Di masjidnya Wuh Dibat Tepat di samping Dari Atau di sebelah barat Dari Alun-alun Karanganyar Ini sebelah kanan adalah Alun-alun Karanganyar Itu Rami Biat Nur Yang jualan banyak sekali Alhamdulillah Ini ekonomi udah kembali Masyarakat bisa beraktivitas kembali Yang mau jualan Bisa jualan lagi Tanpa perlu khawatir Di upra-upra Satmo PP Alhamdulillah Semoga aja Tetap Sehat terus Dilur-gilur Gak ada lagi Pandemi-pandemi Semacam itu Amin Kayak belok kanan Ngamur Oke Depan lampu merah itu Mungkin sampai sana nanti Udah merah Lampu hijau Maju 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 Lima Empat Tiga Dua Saya hijau ya lor Alhamdulillah Terus kali ini ada Polisi Enerpolisi Polres Karanganyar Oke Ini aku lurus terus Ini masih jalan satu arah Ini Nanti di sebelah kanan Ada Taman Pancasila juga Nah ini Kalau mau balap mobil kayak gini Harus hati-hati Harus lihat Belakang Belakang sepi apa enggak Baru Ambil jalur kanan Wah kenapa ini melambat Aduh kenapa ini Nah ini masih Pusat ekonominya Karanganyar Oh pada mobil Kesini Apotek Kimia Farma Oke Nah dan di sebelah kanan ini adalah Taman Pancasila Oh rame juga Taman Pancasila Alhamdulillah Cepat Oke Nah ini nanti Ada percabangan Percabangannya yang belok kiri Enggak kelihatan ya Nah itu dia lor Di depan itu Nah ini kalau kiri Ke Karang Pandan Dan ke Tahang Mangu Lalu lurus adalah Ke Matasih Dan juga ke Tahang Mangu juga Wah ini Kita gunakan Truck ini untuk perisai Nah ini ya Aku akan belok Ini harus hati-hati lor Ini pertigaan Tanpa Lampu Lalu lintas Aduh hanggele Waduh Oke Maju sih aku Oke Nah ini harus hati-hati ya Kayak tadi itu ya Oke ini udah meninggalkan Pusat Kota Karanganyar Ini adalah Masuk jalan Karanganyar Mata sih Alhamdulillah Dan itu dia lor Perjalananku Dari Palur Sampai di pusat Kabupaten Karanganyar Atau Kota Karanganyar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih